Oke, dapur record Baikkan post sharing dan screen Oke teman-teman, jadi sebelumnya perkenalkan dulu yang punya perkenalan Perkenalkan, nama aku Hilda, aku dari tim expert.id Yang malam ini akan jadi moderator dan juga jadi teman-teman kalian Untuk sama-sama memberikan, memfasilitasi teman-teman Untuk sharing session dengan Mas Panca, Anan Agrian Oke, mungkin sebelumnya aku sapa dulu ya mentor Bukan mentor, narasumber juga ya, mentor narasumber kita pada malam hari ini Coba deh aku sapa dulu, halo Mas Panca Halo, halo Mbak Ilda Oke, halo Mas Panca, nah Mas Panca udah jawab ya Jadi udah siap juga nih Mas Panca untuk sharing session gitu Bersama kita malam hari ini Oke, nah mungkin aku akan mengetahui sedikit ya Oke, seperti yang teman-teman udah tahu Malam ini untuk webinarnya Kita pakai tema, who to get a job as Flutter Developer Jadi nanti kita akan bahas nih, gimana sih Mas Panca ini gitu ya Dapat job sebagai Flutter Developer Apalagi Mas Panca ini adalah Flutter Engineer di Stockbit Jadi selain di Stockbit, beliau ini juga sebelumnya udah banyak banget ya Milestone-nya gitu, nanti bisa kita kepo-kepo gitu Gimana sih Mas Panca ini mendapatkan job as Flutter Developer gitu Nah, selain itu teman-teman bisa lihat ya Jadi kita juga akan membahas nih, gimana sih Mas Panca ini belajar tentang mobile development Terutama pakai Flutter Terus kira-kira apa aja sih job requirement untuk jadi Flutter Developer gitu Jadi buat teman-teman juga siap nih, kira-kira kalau aku nih melamar jadi Flutter Developer Apa aja sih yang aku perlu, aku butuh kayak gitu Nah, kemudian juga akan membahas nih, bagaimana membuat portfolio yang Mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau Mas Panca ini portfolio ini sangat penting Jadi bisa juga jadi acuan oleh-oleh para HR untuk meng-hire teman-teman gitu Nah, kemudian mungkin ini yang paling-paling ditunggu nih sama teman-teman Yaitu sharing pengalaman technical test Jadi nanti Mas Panca akan juga sharing nih Gimana sih pengalaman Mas Panca untuk technical test sebagai Flutter Developer Begitu Oke, mungkin sebelum itu aku perasaan nih, pengen kepo juga nih teman-teman nih Sebenarnya apa sih motivasinya ikut webinar pada malam hari ini Boleh banget masuk ke menti.com dan masukkan kode 88256151 Jadi teman-teman silakan masuk di www.menti.com dan masukkan kode 88256151 Aku juga kepo nih teman-teman nih, sebenarnya motivasinya apa sih? Kayak gitu, jadi biar aku juga tahu nih harapan teman-teman ikut webinar pada malam hari ini tuh apa sih? Oke, sambil kita tunggu ya Sambil aku akan ganti Aku akan ganti Oke Saya lihat ya, belum ada yang mengisi ya Berarti bapur dulu atau sudah ada yang mengisi Jadi biar aku juga juga Mas Panca nih ya Tahu nih teman-teman nih harapannya apa sih ikut di webinar pada malam hari ini gitu Oke Dapat skill Flutter Boleh, jadi nanti kan ada technical test ya Jadi bisa nih teman-teman juga tahu-tahu dikit nih Flutter nih gimana Terus cari pengalaman kerja pada bidang Flutter Boleh banget nih, jadi Mas Panca nih juga udah banyak banget tracknya gitu ya Selama jadi engineer ini banyak banget Jadi bisa juga dikepo-kepo gitu Gimana sih cara dapat pengalaman kerjanya kayak gitu Oke Oke, mungkin itu aja ya teman-teman Ada yang mau ngirim lagi mungkin Jadi sebagai yang besar emang teman-teman ini pengen tahu ya Gimana sih dapat kerja Flutter kayak gimana Kemudian skill-skill minimum gitu mungkin ya Untuk dapat job sebagai Flutter developer tuh seperti apa kayak gitu ya Oh linknya, oke aku kirimin di chat ya teman-teman Mau biar dibantu Kak Caca Kak Caca boleh bantu untuk kasih kodenya Kak Oke, jadi ini ya sudah dikirim oleh Kak Caca boleh banget Masuk ke menti.com Terus masukkan kode 88256151 Oke, teman-teman bisa Biar kita juga tahu nih harapan teman-teman ikuti webinar ini Apa Oke Oke Aku refresh lagi ya mungkin ada yang masuk Coba kita lihat Wah udah banyak banget ya Jadi bisa lebih mendalami Flutter Kemudian ingin menambah ilmu dan pengetahuan mengenai Flutter Boleh banget Terus mau hijrah ke Flutter Wah ini menarik ya Jadi ada yang mau hijrah nih Ini boleh Nah ini bisa nih Spill-spill gitu Dia sebelumnya masnya ini gitu ya Anonim nih siapa nih Sebelumnya tuh di bagian apa nih Kalau mau hijrah ke Flutter boleh banget ya Nanti langsung jadi ke kolom chat Mau pindah dari mana nih gitu Motivasi ini pengen dapet Pauwasannya yang luas apalagi narsumnya mas Panca Aduh ini salah satu fansnya mas Panca ya Mas Panca udah ada fans clubnya atau gimana nih Udah ada nih yang tertarik karena narsumnya mas Panca Menarik ya Terus pengen lebih tahu Pengen lebih tahu dunia Flutter yang diputukan untuk lapangan kerja sekarang Sebelumnya pernah kerja bareng sama mas Panca yang ganteng Aduh Ini memang ya Banyak sekali ya fansnya ini ya Pengen tahu dunia Flutter gitu Kemudian pengen jadi freelancer sebagai Flutter Developer Wah ini juga menarik ya Jadi udah banyak banget nih teman-teman yang sekarang nih jadi freelance gitu ya Dan sebagai Flutter Developer ini juga udah banyak banget nih Terus punya keinginan kuat untuk menjadi software engineer Sehingga ingin mencari tahu bagaimana sih Sejajak-jajak pemisahannya sampai bisa masuk stop beat Wah boleh banget Nanti kita akan kepo-kepo gitu Dimana sih langkah-langkahnya mas Panca ini gitu ya Seberapa banyak nih yang mas Panca lalui untuk masuk ke stop beat gitu Oke teman-teman mungkin cukup ya Aku membaca motivasi teman-teman Aku lanjut lagi Ke PPT kliat sebelumnya Oke aku slide show Oke jadi tindakan kita pada malam hari ini Pertama tadi opening download kami Kemudian expert program overview Jadi biar teman-teman nih tahu expert tuh dia sebenarnya apa sih Kayak gitu ya Makanan macam apa nih expert tuh Kayak gitu ya Kemudian presentation session Mungkin ini yang sangat-sangat ditunggu oleh teman-teman Nanti akan dibersamai oleh mas Panca Adnan Adian Kemudian nanti ada Q&A dan foto bersama Oke jadi expert itu apa sih gitu ya Jadi expert.id ini adalah salah satu program dari Widya Edu Yang berfokus pada pelatihan dan mentoring Yang dapat diikuti oleh berbagai macam kalangan Seperti teknologi informasi, programming, kemudian product management, digital marketing Maupun English Exploracy Bootcamp Jadi expert ini banyak banget kegiatannya gitu ya Pelatihan-pelatihannya macam-macam Yang paling terbaru adalah kita juga akan buka Bootcamp Microsoft Excel dan Word Jadi teman-teman boleh banget langsung cek aja Di idilnya expert.id untuk tahu Terkait biaya, kemudian tanggalnya Gimana, kurikul, dan lain-lain-lain Boleh banget langsung ke Instagramnya expert.id Nah ini teman-teman silahkan langsung ngepo-ngepo aja Jadi untuk username-nya sendiri Expert.id Silahkan boleh kepo-kepo Nah biaya cepat nih Mungkin teman-teman pengen lebih tahu spesifik Langsung aja klik view-nya Di link-link ini Nanti teman-teman akan langsung bisa terhubung dengan kelas yang teman-teman mau Begitu, jadi lebih gampang gitu ya Oke, nah mungkin nggak usah lama-lama Mungkin tadi udah akun lagi sebentar ya Nama Mas Pancaan Adrian ini Mungkin nanti kita buka nih link-innya Mas Pancaan Sambil bisa teman-teman tahu gitu tracknya Mas Adnan Mas Adnan jadinya ya Mas Pancaan ini kayak gimana gitu ya Oke, jadi mungkin yang udah teman-teman bisa lihat ya Mas Pancaan ini adalah water engineer di stop Kayak gitu Kemudian, wah ternyata baru ulang tahun ya Mas Pancaan ini ya Aduh, keren banget Setelah ulang tahun Mas Pancaan Nah, experience-nya mungkin yang teman-teman ini akan sedikit Kepo nih, Mas Pancaan ini bisa di stop it sebelumnya gimana nih gitu ya Jadi Mas Pancaan ini udah stop it satu tahun Nah, beliau ini juga mentor Jadi mungkin nih, nah ikut nih bisa aja nih menti-mentinya Mas Panca ya Yang ikut webinar pada malam hari ini Nah, Mas Pancaan ini juga merupakan mentor, water engineer Kemudian, sebelumnya juga udah berkiprah juga di dunia engineer Ini lama banget ya, sejak tahun 2019 ya Wah, udah lama banget nih yang jadi engineer Nah, kemudian education seperti ini Nah, mungkin yang ini yang menarik sih Mungkin sambil aku juga ngajak ngobrol Mas Panca ya Nah, Mas Panca nih, beliau ini SMA negeri ya Dari tahun 2019 sampai 2017 Dan menarik nih, Mas Panca nih baru kuliah tahun 2021 Nah, kalau boleh tahu nih Mas Pancaan Gimana nih Mas, ceritanya kok bisa nih Dulu jadi engineer berarti Pas masih setelah lulus SMA ya Nah, itu gimana, Mas Pancaan? Iya, iya, bener Oke, dulu tuh pas awal apa Pas awal sebelum lulus SMA pun Udah sebenarnya udah tahu apa namanya Kayak WordPress itu udah tahu Tapi cuma sebatas belajar-belajar aja sih Kayak web yang biasa aja gitu Tapi pas aku nyoba web itu kan Sebenarnya dulu aku pertama kali belajar Kayak bikin sebuah karya digital itu di web gitu loh Nah, tapi pas di web itu aku ngerasa Kan layarnya agak gede gitu kan ya Kalau web itu Nah, aku nggak bisa nyesuaikan gitu Nggak pernah puas gitu sama desain yang tak buat gitu loh Terus lulus SMA Habis itu 2019 Kalau nggak salah 2019 itu aku Ini Gabut gitu kan Kayak scroll-scroll Instagram gitu Terus Mikir gitu Kayaknya keren sih Kalau bisa buat aplikasi kayak Instagram gitu Terus Pertama searching-searching Searching-searching Kayak cara buat aplikasi Di Apa Mobile gitu Terus pakai Sebelumnya nggak pakai Flutter ya Karena dulu kan Flutter kan masih Apa Masih Apa Masih belum kayak sekarang kan Nah, dulu itu pakai Android native gitu Suara aku dengerin kan ya Oke Nah Bener mas Oke Terus pas Itu Ada biasis Ada kayak Aku ikut kursus gitu Di salah satu Kursus di Indonesia gitu ya Nah, aku juga ikut itu Terus Belajarnya itu kayak Satu Satu atau dua bulanan gitu Terus Habis itu ngeplay-ngeplay Ngeplay Di salah satu Perusahaan gitu Nah, terus Alhamdulillahnya masuk Begitu sih Jadi nggak Belum kuliah itu Itu kuliah Habis masuk Stock Bit Udah enam bulanan gitu Baru kuliah kayaknya Wah Keren banget Jadi Sebenarnya Mas Pantani Jadi agak sedikit Ini ya Mas Autodidak itu ya Sebenarnya ya Belajar engineer ini gitu ya Mas Iya Wah Keren banget nih Buat teman-teman yang mungkin Sekarang masih SMA Atau mungkin masih kuliah Dan masih terumbang ambing nih Mau ngapain ya Kelubis kuliah Boleh kayak Mas Panca Coba Kalau Instagram Mungkin inspirasi gitu ya Dulu gabut doang Sebenarnya Wah Keren ya Jadi gabutnya nih Membawa inspirasi gitu ya Boleh jadi Telah dari kita semua ya Teman-teman yang mungkin Masih terumbang ambing gitu ya Kemudian tadi yang mau hijrah Juga boleh banget Ngambil inspirasi Dari Mas Panca ini Oke Keren banget nih Mas Panca Oke mungkin aku lanjutkan ya Teman-teman masih ada beberapa Sedikit lagi Nah Mungkin juga nanti Kalau teman-teman udah Menimbun pertanyaan Bahkan sebelum ikut Nih Kelasnya udah menimbun pertanyaan Boleh banget nanti bertanya Dengan format Nama underscore Pertanyaan Gimana sih teman-teman tuh Seharusnya ikut webinar malam ini Dengan Spesial speaker kita Ada Mas Panca Nanti boleh banget Tag At expert.id Dan juga tag Mas Panca-nya aja Langsung gitu ya Jadi biar Mas Panca nih juga Sedikit terkenal gitu ya Mas Mau udah terkenal Sebenarnya nih Biar makin terkenal gitu ya Jadi fan-fan Mas Panca Bisa langsung kumpul aja Bisa tag Mas Panca Dan juga Jangan lupa tag At expert.id Nah teman-teman Selain nanti teman-teman Bisa juga nih Ada instastory Biar instastory-nya ada isinya Juga nanti akan dapet Saldo OVO atau GoPay 50.000 Untuk satu orang Jadi teman-teman Silahkan Boleh banget Langsung aja Foto-foto Kediatannya Kemudian upload instastory Begitu Mas Panca Apa kabar Mas Panca Nanyain kabar ya Boleh-boleh Dari Andi Temannya di Suns Group Oke Siap Mas Silah sambung ya Untuk Kangen-kangenannya gitu ya Oke Nah sebagai informasi aja Teman-teman Jadi selain webinar ini Jadi webinar ini Sebenarnya hanya Kayak luarnya aja nih Dari kita belajar Flutter Nah untuk lebih dalamnya Teman-teman Kalau mau belajar Flutter Boleh banget Oke Puan-teman juga dulu Sebelum memutuskan Untuk beneran ke Flutter Flutter juga ikut Kayak pelatihan juga Khusus juga Nah teman-teman Boleh banget Juga untuk ikut Bootcamp juga nih Nah salah satunya Expert ini menyediakan Untuk Mobile Development Intensi Bootcamp with Flutter Nah untuk apa aja sih Fasilitasnya gitu ya Teman-teman Yang mungkin masih Meragu Atau mungkin bener-bener Nol Nggak tahu Mau ngapain Flutter ini apa nih Tenang aja Karena expert ini Pemula bisa ikut Jadi tenang aja Akan belajar dari materi-materi dasar Dari nol Nah juga Kelas ini tuh full online Jadi teman-teman Bisa banget Untuk Belajar dari mana saja Nggak harus datang Ke tempat kami Tapi karena bisa online Kayak gitu Nah dan juga Tentu saja secara live Jadi teman-teman Bisa banget Langsung aja Bertanya secara live Dengan mentor-mentor kami Kemudian Kelasnya tuh malam Jam 19.30 Sampai 21.30 Jadi Nggak mengganggu Waktu kerja Teman-teman Atau kuliah Jadi mungkin Yang ikut organisasi-organisasi Juga bisa ya Jam malam nih bisa Dipinggirkan dulu Bisa ikut ke camp Kayak gitu Kemudian Apa aja sih Yang akan dipelajari gitu ya Nah teman-teman Akan belajar Bahasa Pemrograman DART Dan juga Framework Flutter Selama satu bulan Nah dalam satu bulan ini Nanti akan ada Delapan kali pertemuan Nah setiap hari Selasa Dan Kamis Mulanya tanggal 2 Agustus Jadi masih ada waktu nih Teman-teman Untuk memantapkan diri Untuk daftar buku Yang belum masih ada ya Kemudian Dan juga selain Live Class Seperti ini Teman-teman juga akan Didampingi oleh Mentor-mentor di Grup Basak Jadi bisa banget Ditanyakan kapan aja Jadi kayak hampir 24.7 gitu ya Teman-teman bisa Bertanya gitu Apa sih kesulitan Selama mengikuti Bootcamp Flutter Kemudian Mungkin yang sangat Bbutuhkan teman-teman adalah Akan dapat Sertifikat resmi nih Jadi teman-teman Yang mungkin akan Daftar ke Kantor-kantor gitu ya Mungkin masih Secure nih aku tuh Nggak punya bukti Aku tuh bisa Tapi nggak ada buktinya Bisa banget Nanti akan dibantu oleh Sertifikat resmi dan Expert atau Video ID Nah ini juga penting nih Teman-teman nanti juga akan Dapat proyek Yang bisa jadi Potofolio Jadi selain dapat Sertifikat Teman-teman nanti Outputnya Setelah ikuti camp Adalah dapat Proyek Nah nanti juga Salah satu bukti nih Teman-teman Bisa membantu teman-teman Untuk segera di-hire Oleh para HR di luar sana Begitu Nah ini untuk materi-materinya Ada delapan materi Ini mungkin Karena aku sebagai orang awam Yang nggak ngerti nih Materinya seperti apa Tapi teman-teman Akan dibantu nih Dari fundamentalnya Dari dasar banget Sampai nanti Akhirnya adalah Deploy dan publish Di playstore Jadi teman-teman Akan langsung Dapat produknya nih Dan juga deploy langsung Dan juga publish Di playstore Jadi udah lengkap banget Pakai lengkap lah Pokoknya kayak gitu Nah kalau bingung nih Teman-teman daftarnya Lewat apakah Boleh banget Langsung ke Instagram Expert.id Kemudian nanti Klik link di bio Di link tadi Bisa langsung di klik Dipilih Pas mana yang Dimau teman-teman Kayak gitu Gampang banget Jadi nggak usah Bingung daftarnya lewat mana Bisa langsung ke Instagram aja Gitu Nah ini juga akan dijelaskan Kira-kira apa aja situs Yang digunakan Kayak gitu Nah ini adalah Salah satu nanti nih Project Akhirnya teman-teman Bentuknya kira-kira Akan seperti ini nih Jadi nanti Teman-teman akan dapat Aplikasi Yang bisa langsung Publish di playstore Seperti ini kira-kira Nah sebelumnya Untuk Flutter ini memang sudah Beberapa kali batch Nah salah satunya Ini udah Lebih dari 300 peserta Yang bergabung Jadi selama Kurun waktu April Sampai Juni Sudah lebih dari 300 peserta Yang bergabung Di Bootcamp Flutter Kayak gitu Nah ini juga Beberapa testimoni Dari teman-teman yang sudah ikut Dari nol banget Bahkan Dari Cara kita nginstal aplikasinya pun Diajarin sama mentonnya Jadi tenang aja teman-teman Nggak usah Takut Gitu ya Karena akan Dari nol Mungkin untuk testimoni lain Bisa langsung teman-teman Cek aja di Instagramnya S.Effert.id Nah ini adalah Penawaran khususnya Dari kami Khusus banget Buat teman-teman Yang ikut webinar Pada malam hari ini Akan dapat Diskon 100 ribu Jadi khusus banget ya Jadi jangan disebar-sebar Karena ini rahasia Hanya untuk Para peserta webinar Pada malam hari ini Akan dapat Diskon 100 ribu Dengan cara Chat Flutter Udah cukup chat aja Flutter Ke crmexpert.id Atau admin WA group Di grup teman-teman Dengan nomornya 081-228-78161 Nah Nanti teman-teman Langsung aja chat Flutter Nanti otomatis Akan langsung dapat Diskon 100 ribu Jadi Untuk 60-an orang Akan dapat Diskon sebesar ini nih Yang mau lanjut Ke bootcamp Kayak gitu Untuk lebih lengkapnya Teman-teman juga bisa Langsung cek aja Di kolom chat Sudah ada Kak Caca Yang memberikan Chatnya gitu ya Tinggal copy paste aja nih Teman-teman nih Jadi Tinggal ketik Flutter Kirim ke nomor Yang sudah Kak Caca Kirimkan di bawah Begitu Jadi bisa banget ya Langsung dapat Diskon 100 ribu Oke Seperti yang aku jelaskan Fesinya seperti ini Jadi teman-teman Bisa memantapkan hatinya dulu Kira-kira nih materinya Cocok gak ya Untuk para newbie Juga pasti akan cocok ya Karena diajalin Bener-bener dari 0 Kayak gitu Tadi format QN-nya ya Nah mungkin gak usah lama-lama Teman-teman Mungkin nih para fansnya Mas Panca Udah pada kumpul Gitu ya Udah Nih lama banget nih Moderatornya ngomong Gak usah selesai Gitu ya Nah ini gak usah lama-lama Kita akan masuk Kita akan menyimak Bareng-bareng Gimana sih Mas Panca ini Dapet job as Flutter developer Oke Apa lagi ya Mas Panca-nya ya Halo Mas Panca Gimana Mas Oke Siap ya Mas Panca ya Siap 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 Oke Jadi Aku bantu saya Sekin untuk Bekutin Mas Panca Oke Teman-teman Jadi teman-teman Bisa langsung disiapkan ya Pertanyaannya Untung ini sebelum mulai Udah ada tanya juga Boleh banget ya Jadi selama Kelas ini Berlangsung Teman-teman Boleh banget Untuk menyiapkan pertanyaan Begitu Oke Aku share screen Untuk PPT dari Mas Panca Oke Sudah terlihat ya Teman-teman ya Oke Mungkin untuk sekarang Waktu dan layar Aku serahkan ke Mas Panca Silahkan Mas Panca Halo Oke Selamat malam Oke Kenalkan nama saya Panca Dan Andrian Apa Sekarang Posisinya Flutter Engineer Di Stop with Bibit Lanjut Mbak Ila Nah ini Apa Pencapaian Saya ya Apa Sebenarnya gak pencapaian sih Apa Kayak Saya bekerja Dimana aja gitu Dari awal karir Dari 2019 Sebenarnya 2019 Aku ada di Bandung PT Connecting Bunda Pintar Habis itu Pindah lagi Sebagai Android Developer Junior Android Developer Itu Pakai Bahasa Java Terus Habis itu Ke 2020 Di PT Suns Group Itu Jadi full stack Dulu pakai Web Laravel Sama Android Android Native juga Nah Habis itu Di September 2020 Itu baru Menggunakan Flutter Di twist code Di twist code Menggunakan flutter Itu Twist code itu Kayak Sovereux Jadi disana Apa namanya Membutuhkan Kayak delivery Yang cepat Dan harus Dual Dual Apa Dual Dual OS Jadi ada IOS Sama Di IOS Sama Android Gitu Eh Di IOS Sama Android Terus Di Januari 2021 Ada Freelainan Di Nusatek Itu Freelainannya Sebagai Flutter Engineer Terus Nah Ini Freelainannya Sebenernya Kehitungnya Part time Enggak Freelainan Kayak Dia itu Perbulan Tapi Gaji Gajinya tetap Perbulan Kayak Tapi cuma 6 jam kerja Jadi Freelainan Nah ini aku Kerjaan Sampingan Jadi aku tetap Di twist code Sama di Nusatek Terus Habis itu Ke 2021 2021 Oke Agustus 2021 Baru Pindah Ke Bibit Stockbit Nah Habis itu Februari 2022 Itu Jadi mentor Di kampus Merdeka Oke Mbak Ila Boleh Di next Oke Nah Disini kita akan Membahas Kayak Bagaimana sih Cara Apa Cara belajarnya Cara belajarnya Flutter Itu gimana Cara belajar Aku sih Sebagai Kayak Orang yang Dulunya Gak ngerti IT sama Sekali Gitu Terus Gimana sih Cara belajarku Terus Membeda Job Requirement Flutter Developer Alapanca Dan Secara umum Bagaimana Membuat Protokoliv Flutter Developer Yang baik Oke Sama Sharing Pengalaman Teknikal Test Oke Oke Mbak Ila Next Aku jelasin Yang awal dulu Bagaimana Cara belajar Mobile Developer Oke Kalau aku sebenarnya Pertama itu Belajarnya Dari ini ya Dari apa namanya Dari 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 kursus Sama bootcamp Gitu Jadi aku Walaupun udah kerja Gitu Masih Kadang masih ikut Kursus Gitu Sampai sekarang Gitu kadang Masih ikut Kursus Kursus Walaupun gak dari Flutter Tapi kalau dari Yang dulu itu Waktu pas belajar Android Aku Apa Juga belajar Flutter dulu Jadi Dari dulu udah paham sih Kayak Apa Kayak Suka Belajar Belajar Gitu Terus ikut komunitas Itu juga membantu Sebenarnya Terus Nah gunakan Youtube Dan stack Overflow Dengan baik Dan benar Sebelum diblokir Oleh Oleh Orang-orang Gitu Terus Baca Dan eksperimen Eksperimen Pg Yang ada Di Flutter Nah itu Kadang Itu Nge-frop Gitu Pakeknya Di Flutter Pubdev Terus Tak Tak Kulik-kulik Sendiri Gitu Nah Yang Ini yang Paling Yang terakhir Yang paling Menting Menurutku Karena Kayak Tes Apa Kayak Interview Tes Itu Pasti Ditanyain Kayak Perbedaan Dan mixin Kayak Dasar-dasarnya Banget Kayak Implement Dan extend Itu apa Life cycle Apalagi Begitu Oke Paling Paling Nah Kalau Belajar Dari Youtube Itu Saranku Di Flutter Youtube-nya Flutter Itu ada Flutter Week Nah itu Mending Selesaikan Sampai Akhir Kayak Flutter Week Itu Bahas widget-widget Nah widget-nya Cobain Satu-satu Ntar Kalian kan Kayak nemu Oh ini Pantesnya Dibikin kayak gini Ntar Ntar nemu Case-case Case yang Lebih apa ya Lebih Lebih Keren gitu Lebih Sesuai Yang lebih Sesuai Yang mana Gitu Gitu Si Paling Oke Untuk Kursus Sama Bootcamp Kalau Kursus Sama Bootcamp Ide Sport Ini Udah Udah Bagus Udah Bisa Kalau Mau Kerja Pake Ide Sport Next Beda Job Recruitment Part Developer Oke Oke Disini Sebenernya kan Kayak Strong Understanding Of Dirt Fund Fundamental Itu Sebenernya Itu Kayak Seberapa Kayak Kalian itu Sepaham Apa sih Tentang Dirtnya Gitu Kayak Misal Kan Kayak Di orang Developer Itu Kebiasaan Menggunakan Kata-kata Yang Lebih Lebih Teknikal Nah Mempelajarin Ini Itu Sebenernya Kayak Biar kita Saling Connect Kalau Aku Misal Ngomong A Yang Si A Juga Nangkepnya A Gitu Enggak Enggak Melebar Kemana Mana Biar Sama-sama Connect Antara Junior Middle Sama Senior Itu Bener-bener Connect Apa yang dimaksud Paham Gitu Terus Nah Kalau Konsep OOP Solid Principal Sama Clean Architecture Itu Ini Enggak Enggak Cuma Flutter Developer Ini Kayaknya Seluruh Kayak Seluruh Developer Atau Engineer Itu Wajib Punya Konsep Ini Kayak OOP Oke Aku Jelas Ini OOP Kalian Ini Dijelaskan Apa Enggak OOP Next Ya Nantinya Mungkin Aku Langsung Ke Yang Nomor Tiga Pernah Menggunakan Statement Nah Ini Kadang Ditanyain Menggunakan Statement Apa Nah Kalau Saranku Kalian Belajarnya Itu Dua Kalau Enggak Belusi Sama Provider Soalnya Ini Paling Paling Penting Belusi Sama Provider Paling Sering Dipakai Kayak GetX Itu Juga Jarang Dipakai Jadi Kalian Pelajarinya Block Sama Provider Aja Kalau Menurutku Tapi Kalau Mau Menambah Wawasan Dengan Mencoba Hal Hal Lain Boleh Belih Kayak Pakai GetX Dan Lain Lain Nah Riverport Juga Bagus Subit Itu Belusi Mas Btw Oke Terus Pernah Membuat Unitas Nah Di Flutter Itu Ada Kalau Sebenarnya Unitas Itu Ada 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 Di Seluruh Developer Itu Punya Unitas Nah Kalau Flutter Itu Ada Tiga Unitas Apa Iya Tiga Unitas Unitas Itu Sendiri Terus Widget Test Terus Yang Terakhir Itu Integrasi Test Nah Kalau Menurutku Yang Paling Penting Cuma Unitas Biar Apa Kalau Ngetes Buah Aplikasi Itu Lebih Efesien Begitu Oke Next Mbak Gila Oke Ya Bagaimana Membuat Portfolio Developer 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 Baik Oke Kalau Aku Saranku Kan Kalian Sambil Belajar Misalnya Kalian Belum Punya Pengalaman Sama Sekali Sambil Belajar Belajar Nah Ya Buat Aplikasi Kayak Instagram Terus Kayak Whatsapp Atau Kalkulator Gitu Boleh Nah Itu Kan Kalian Pertama Kan Pasti Kalau Kalian Pertama Kan Pasti Gak Tahu Mau Gimana Gimana Aplikasinya Kayak Bingung Aplikasi Yang Sudah Ada Gitu Terus Terus Di Ini Dibuat Portfolio Gitu Kalau Kalian Bisa Buat Kayak Gini Gitu Nah Akankah Lebih Baiknya Misal Kalian Pengen Daftar Di Kayak Marketplace Kayak Shopee Atau Di Fintech Kayak Stockbit Atau Bibit Gitu Nah Itu Boleh Banget Kayak Apa Namanya Kayak Ngebuat Aplikasi Mirip Kayak Gitu Terus Kalian Improve Lebih Bagus Itu Kalau Udah Jago Di Improve Lebih Bagus Itu Kayak Bakalan Jadi Nilai Plus Gitu Nah Terus Kan Dari Situ Pasti Dapat Error Codingan Gitu Nah Itu Kalau Ada Error Kadang Buat Junior Kalau Error Panik Banget Tanya Sana Sini Sebenernya Kalau Menurutku Kan Sekarang Ada Banyak Kaya Resource Kaya Di Stack Overflow Pasti Ada Yang Error Kalian Itu Udah Pernah Ditanyakan Orang Dan Dijawab Oleh Orang Kebanyakan Jadi Gak Usah Panik Terus Sampai Sekarang Pun Kayaknya Developer Pasti Ada Error Walaupun Sesenior Apapun Pasti Tetap Ada Error Kalau Menurutku Kayak Gitu Oke Nah Terus Yang Kedua Nah Ini Kalau Kalian Sudah Menargetkan Sebuah Perusahaan Nah Ini Kadang Ini Udah Udah Sampai Tiga Tahun Kerja Dua Sampai Tiga Tahun Kerja Nah Kalian Pasti Pengen Pengen Punya Keinginan Gitu Buat Kayak Pengen Masuk Misal Pengen Masuk Startup Atau Pengen Masuk Google Atau Apa Nah Itu Kayak Bener-bener Dicaritau Apa sih Teknologi Apa yang Dipakai Misal Kalau Flutter State Management Apa Terus Dia Pakai Arsitektur Apa Gitu Terus Kayak Network Modulnya Apa Itu Harus Dicaritau Maling Sebelum Kalian Daftar Sebelum Kalian Daftar Itu Maling Tanya Tanya Sama Tim Sama Timnya Yang Sudah Disana Lewat LinkedIn Kadang Mereka Open Kadang Ada Yang Enggak Terus Ya Aktifkan Open Work Di LinkedIn Itu Sudah Ini Sudah Harus Kalau Cari Kerja Terus Ini FYI Akan Ada Saatnya Kalian Dicari Pekerjaan Bukan Mencari Pekerjaan Jadi Ada Funpack Satu Minggu Itu Yang Nawarin Kerja Aku Kayak Ada Tiga Sampai Empat Headhunter Kadang Ada HRD Ngecat Aku Langsung Gitu Kalau Di Flutter Apalagi Kalau Nyari Kerjaan Freelance Nah Itu Lebih Menurutku Lebih 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 Gampang Kalau Kalian Udah Pernah Freelance Kadang Itu Kalau Pertanyaan Freelance Lebih Ke Arah Kalian Itu Bagaimana Cara Membagi Waktu Kalau Pertanyaan Freelance Kebanyakan Kayak Gitu Kalau Kalian Pernah Freelance Jawabannya Gampang Soalnya Kalian Udah Pernah Mendapatkan Hal Yang Jadwal Yang Padat Terus Kalian Bisa Membagi Nah Terus Kalian Bisa Ajuin Itu Sebagai Enggak Ada Masalah Kalau Kalian Oke Siap Mas Oke Ini Sebenarnya Contoh Project Yang Ada Di Expert Nah Disini Kan Sebenarnya Ntar Kalau Technical Test Itu Kebanyakan Kalian Bakalan Ditanya Tentang Tentang Fungsi-fungsi Yang Enggak Kalian Expect Kayak Misal Run App Itu Apa Jadi Jadi Kayak Terus Sebenarnya Pertanyaan Dasar Tapi Sebenarnya Pertanyaan Dasar Tapi Enggak Jaring Dipelajarin Sama Developer Developer Gitu Kayak Kadang Soalnya Emang Pertanyaan Kayak Gitu Apa Kayak Gini Kayak Run App Ini Emang Jaring Dipakai Gitu Di Dunia Kerjaan Gitu Paling Kalian Cuma Makenya Itu Pas Ngeran Doang Nah Terus Tapi Kenapa Ditanyakan Balik Lagi Karena Kadang Si Developer Pengen Tahu Kayak Si Senior Si Middle Sama Si Junior Biar Satu Pemahaman Tentang Bicaranya Itu Enggak Ini Biar Nyambung Aja Bicaranya Terus Disini Nah Kadang Itu Yang Paling Sering Ditanyakan Bahkan Kayak Di Ini Kayak Mesti Ditanyakan Seharusnya Life cycle Yang ada Di Flutter Kayak Perbedaan Stateless Sama Stateful Jadi Di Flutter Itu Ada Dua Yaitu Stateless Sama Stateful Nah Nah Itu Perbedaannya Apa Itu Benar-benar Ditanyakan Gitu Terus Ntar Bakalan Ditanya Tentang Life cycle Life cycle Stateful Itu Apa Gitu Nah Kayak Life cycle Stateful Itu Banyak Yang Enggak Ngerti Gitu Walaupun Udah Soalnya Emang Emang Kita Kadang Skip Kayak Life cycle Kalau Ada Kan Ini Ada Create State Nah Ini Yang Dipanggil Pertama Kali Pas Kita Ngebikin Sebuah Widget Sebuah Aplikasi Sebuah Page Nah Kita Ngebikin Pertama Kali Itu Pakai Create State Ini Dibikin Widget Itu Dirender Dulu Pertama Kalinya Terus Life cycle Kedua Itu Pakai Dibikin Dialihkan Ke Init State Nah Init State Ini Berfungsi Ketika Life cycle Udah Udah Selesai Widget Udah Selesai Kebuat Baru Kita Ngejalanin Init State Disini Contoh Project Pake Provider Oke Sebelum Ke Provider Aku Mau Ngejelasin Apa Perbedaan Extend Sama Implementsi Sebenarnya Nah Kadang Itu Kayak Bagian Ini Kayak Kan Aku Udah Nging Kayak Gini Kan Terus Ini Bakalan Ditanya Ini Fungsinya Apa Misal Nah Kan Aku Kalau Ngebuat Sebuah Kelas Itu Enggak Nge Extend Sebuah State Tapi Tak Bungkus Menjadi Apa Tak Bungkus Di Best State Full Supaya Nah Ini Kadang Ditanyakan Ini Fungsinya Apa Nah Kalau Aku Ngebuat Kayak Gini Biar Aku Mudah Memasukkan Sebuah Kayak Apa Function Yang Generator Kalau Bisa Dibilang Generator Terus Misal Kan Disini Ada Widget Body Ini Berfungsi Buat Widget Kita Mau Masukin Apa Apa Disini Terus Kenapa Tak Taruh Sini Lagi Tak Taruh Di Build Soalnya Biar Yang Bodinya Ini Ke Apa Namanya Ke Generate Ke Offright Ke Overright Oleh Best Best Stateless Yang Udah Aku Buat Best Statful Yang Aku Buat Terus Nanti Mungkin Untuk Pertanyaannya Lagi Untuk Pertanyaannya Lagi Oh Ya Terus Misal Pertanyaan Untuk Statful Lagi Ini Yang Belum Belajar Kayaknya Bakalan Susah Menerima Tapi Tak Jelasin Sedikit Ini Sebenarnya Ntar Masuknya Ke Apa Solid Prinsip Tapi Ini Aku Gak Tau Kalau Udah Solid Atau Belum Soalnya Aku Solid Pun Sebatas Pemahaman Kayak Apa Namanya Pemahaman Itu Ya Pemahaman Secara Kayak Apa Teori Doang Gak Tau Prateknya Yang Yang Baik Dan Benar Kayak Gimana Nah Kalau Di Flutter Itu Ketika Kita Apa Namanya Ngedevelop Sebuah Aplikasi Itu Print Itu Tetap Masuk Ke Aplikasi Kita Nah Kenapa Tak Bikin Setlock Itu Biar Misalnya Kita Mau Upload Aplikasi Ke Google Playstore Nah Aku Tinggal Nge Comment Function Ini Nah Di Seluruh Function Itu Bakalan Ke Yang Manggil Setlock Itu Bakalan Nggak Kan Keprin Terus Kenapa Kok Kideback Mode Ini Kenapa Apa Namanya Masih Kenapa Kok Ada Kideback Mode Nah Ini Sebenarnya Cuma Apa Ya Kayak Pas Di Apa Sebenarnya Ini Nggak Terlalu Itu Biar Nggak Error Soalnya Kalau Di Flutter Yang Sekarang Itu Nggak Boleh Ada Ada Linter Harus Dikasih Kideback Mode Nah Biar Biar Kita Nggak Ngeprint Pas Di Production Pas Di Playstore Kan Kalau Ngeprint Misal Data-data Pentingnya Kan Kelihatan Gitu Kan Nah Itu Bisa Berbahaya Bagi App Kita Tak Tak Bikin Tak Bikin Setlock Gitu Itu Kurang Lebihnya Terus Yang Bakalan Ditanyain Lagi Itu Perbedaan Stateless Sama Statful Itu Ntar Kalian Bisa Pelajarin Sendiri Statful Sama Statless Itu Bedanya Apa Kalau Secara Permanentu Statful Itu Kalau Secara Permanentu Statful Itu Yang Apa Namanya Yang Yang Biar Sebuah Widget Itu Keganti Secara Apa Ya Bisa Terganti Ganti Kalau Statless Itu Widget Itu Bakalan Statik Jadi Nggak Akan Bisa Berubah Jadi Kebanyakan Itu Kalau Developer Apa Kalau Baru-baru Itu Pakai Yang Statful Tapi Statless Lebih Lebih Ringan Pastinya Begitu Oke Terus Iya Oke Udah sih Mbak Hilat Kayaknya Pertanyaannya Eh Tentang Teknikal Test Ada yang Ditanyakan Mungkin Siap Terima kasih Mas Panca Untuk Terima kasih Share Dari Awas Sampai Teknikal Test Juga Mas Panca Sudah Bilang Tadi Sama Aku Mungkin Tadi Kata Susah Mbak Gitu Ya Karena Memang Yang Membelajar Memang Agak Pusing Tapi Tidak Apa Apa Teman Sudah Punya Sedikit Gambaran Gitu Ya Kalau Teknikal Tidak Gimana Sih Gitu Oke Mas Mungkin Kita Kita Ke Q&A Mas Panca Sudah Memeraskan Teman Teman Untuk Tanya Mungkin Aku Sambil Scroll Cari Pertanyaan Yang Tepat Untuk Mas Panca Mungkin Sebenarnya Ada yang Aku Menarik Mas Panca Mas Panca Jadi Mentor Itu Gimana Mas Prosesnya Kok Bisa Jadi Mentor Di Kampus Merdeka Mungkin Teman Disini Yang Mau Nyari Sambiran Bisa Jadi Mas Panca Sebenarnya Aku Jujur Minat Jadi Mentor Itu Karena Aku Punya Sebenarnya Punya Orang Yang Tak Buat Pedoman Kayak Mentorku Sendiri Gitu Namanya Itu Aduh Pak Boy Namanya Pak Boy Gitu Nah Dia Itu Bilang Kayak Gini Aku Itu Kan Dia EX Dosen Dia Bilang Gini Aku Merasah Kenapa Aku Mau Ngajar Karena Ngerasa Hidup Pas Waktu Aku Ngajar Gitu Jadi Aku Pengen Ngerasain Apa Yang Dirasain Gitu Sebenarnya Gitu Terus Waktu Itu Aku Ditawarin Juga Sama Pak Boy Ini Ini Ada Apa Disuruh Ngajar Gitu Di Kampus Merdeka Oh Aku Sebenarnya Enggak Apa Ya Enggak Terlalu Pengen Tapi Kayak Kepo Aja Gitu Ngajar Itu Kayak Gimana Gitu Ternyata Ternyata Emang Asik Si Ngajar Terus Aku Sebenarnya Ditawarin Ini Yang Tentang Mentor Itu Enggak Nge-play Sebenarnya Waduh Keren Banget Ya Ternyata Ditawarin Gitu Ini Temas Saya Menawarkan Kemas Memang Keren Banget Jadi Mungkin Teman Teman Yang Sekarang Udah Advanced Gitu Ya Boleh Banget Ditularkan Minatnya Juga Jadi Mentor Kayak Gitu Yang Bisa Dicontak Mas Panca Keren Banget Oke Mas Mungkin Langsung Kepertanyaan Pertama Jadi Tadi Ada Yang Bertanya Awal Banget Ada Mas Tanya Itu Untuk Template Fitur Chat Apakah Hanya UI Atau Sudah Termasuk Backend Yang Ini Apa Problemnya Itu Ada Cari Itu Pertanyaan Untuk Expert Oh Oh Sorry Mas Oke Oke Untuk Tembakan Fitur Chatnya Apakah Hanya UI Atau Oke Mas Mungkin Ini Untuk Ini Pertanyaannya Sambil Aku Tanyakan Kementor Faktor Langsung Ya Mas Nanti Di Akhir Sesi Akan Aku Berikan Jawabannya Thank you Mas Kausah Untuk Pertanyaannya Teruskan Kementor Nanti Dibantu Kak Cacang Ditanyakan Kementor Terima Kasih Oke Mungkin Aku Next Dulu Ya Teman Teman Kemudian Ini Dari Mungkin Menarik Dari Pertanyaan Mas Muhammad Aktif Jadi Mas Muhammad Aktif Ini Bertanya Cara Masuk Ke Kusahaan Startup Seperti Itu Kita Harus Siapkan Apa Saja Mas Oke Oke Untuk Kayak Masuk Ke Perusahaan Startup Seperti Itu Kita Siapkan Apa Yang Dipersiapkan Itu Kalau Menurutku Lebih Ke Dasar Soalnya Banyak Developer Flutter Kebanyakan Tidak Ngerti Dasarnya Dia Bisa Bikin App Bisa Bagus Tapi Tidak Maintain Jadi Kalian Harus Ngerti Dasarnya Benar Dasarnya Flutter Itu Kayak Apa Life Cycle Apa Terus Biar Bisa Dimentain Juga Apa Apa Namanya Aplikasinya Gitu Enggak Enggak Asal Jadi Mas UI dan UX Itu penting Enggak Flutter Oh Oke Menarik Kalau UI UX Itu Nah Kalau Di Divisiku Flutter Kan Beautiful UI Nah Itu Kenapa Perusahaan Perusahaan Sekarang Pindah Ke Apa Namanya Pindah Ke Flutter Kebanyakan Karena Flutter Itu Bisa Dimodif Se Bagus Mungkin Gitu Soalnya Ini Juga Flutter Flutter Kan Di Buidnya Itu Setiap Canvas Jadi Perpikselnya Kita Bisa Mau Ngasih Apapun Setiap Pixelnya Jadi Kita Bisa Atur Setiap Pixelnya Gitu Manual Manual Soalnya Sudah Ada Pake Widget Dan Pake Lain 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 Terus Yang Kayak Animasi Kayak Kan Di UI UX Itu Kan Figma Kadang Nggak Nggak Nyediain Kayak Transisi Atau Animasi Yang Gimana 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 Gitu Nah Di Flutter Kan Animasi Berserakan Gitu Kita Nah Kalau Dari Sisi Developer Yang Ada Di Divisiku Itu Yang Inisiat Sebuah Animasi Dan Lain Lain Itu Tim Developer Gitu Ntar Kita Menyerahkan Ke Apa Namanya Ke Desainer Gitu Ini Bagus Gitu Kayak Gitu Ntar Dia Yang ACC Kita Ngasih Banyak Pilihan Mereka Yang ACC Kayak Gitu Mas Kalau Untuk Portfolio Sendiri Wajib Kalau Mau Kalau Portfolio Karena Kebetulan Aku Udah Kerja Dulu Nah Itu Portfolio Emang Cuma Yang Yang Apa Namanya Yang Kerjaanku Yang Udah Udah Aja Gitu Mas Mas Afin Gitu Cukup Insya Allah Nanti Saya hubungi Mas Langsung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Afin Untuk Pertanyaannya Semoga Terjawab Oke Teman-teman Sebelum Kita Jauh Ke Berbagai Pertanyaan Jadi Discomer Aja Teman-teman Karena Memang Waktu kita Terbatas Jadi Mungkin Nggak Semua Pertanyaan Bisa Terjawab Mas Panca Karena Mas Panca Banyak Kesibukan Selanjutnya Mungkin Bisa Berdiskusi Gitu Oke Jadi Aku Sedikit Pilih Teman-teman Untuk Pertanyaan Silahkan Tanya Sebanyak Mungkin Semenarik Mungkin Agak Bisa Terpilih Pertanyaannya Oke Mungkin Aku Lanjut Nah Ini Juga Menarik Buat Teman-teman Yang Mungkin Masih Terumbang Ambing Gitu Ya Kalau Aku Mau Kejar Mas Panca Gimana Gitu Nah Ini Ada Pertanyaan Mas Dari Mas Agung Rianto Tipsnya Apakah Masuk Ke Perusahaan Sebagai Fighter Engineer Tapi Belum Ada Pengalaman Profesional Di Renaf Fighter Karena Sebagian Perusahaan Nyari Yang Sudah Berpengalaman Kira-kira Gimana Mas Panca Oke 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 Sebenernya Beberapa Perusahaan Itu Setauku Ada Yang Buka Kayak Intern Internship Yang Internship Itu Bisa Dibuat Kayak Junior Banget Itu Boleh Kayak Bakalan Lebih Gampang Masuk Nah Itu Bisa Dibikin Portofolio Gitu Kayak Malah Kayak Gitu Gitu Yang Kadang Itu Langsung Diangkat Jadi Begaui Tetap Mas Siapa Mas Agung Kayak Gitu Jadi Cari-cari Yang Kayak Gitu Atau Enggak Bikin Portofolio Sendiri Kayak Misal Kalian Mincer Marketplace Marketplace Kalian Bikin Aplikasi Kayak Shopee Gitu Kalau Menurutku Kayak Gitu Terus Misalkan Kalau Pengen Lebih muda Lagi Mending Di Soveros Kadang Soveros Nerima Junior Kadang Terima Terus Temennya Kadang Apa Pinter Android 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 Flutter Tapi Saya Belum Punya Pengalaman Kerja Baiknya Yang Langkah Awal Yang Diambil Apa Untuk Kali Kedepannya Saya Mau Fokus Flutter Tapi Kalau Ambil Magang Flutter Jalan Sekali Sekali Ada Begitu Mas Panca Kalau Di Twitter Kebanyakan Yang Kripto Nah Itu Upload Ke sana Terus Masukin Kayak Penjelasan Yang Menarik Kayak Deskripsi Deskripsinya Soalnya Dulu Itu Ada Temenku Yang Masuk Ke Startup Itu Karena Dia Nge-push Sesuatu Di Twitter Contoh Yang Dia Kerjakan Itu Dimasukin Ke Twitter Terus Dilihat Sama CTO CTO Sebuah Perusahaan Itu Jadi Mungkin Bisa Dibantu Dengan Posting Sharing Portfolio Mas Wadanya Sudah Banyak Banyak Jadi Bisa Di Twitter Bisa Diling Twitter Instagram Temen-temen Bisa Banget Untuk Memamerkan Portfolionya Temen-temen Bisa Dilirik Sama HR Atau Mungkin Bahkan Tadi CEO Keren Banget Oke Selanjut Mungkin Untuk Pertanyaan Berikutnya Mungkin Mas Panca Juga Mau Memilih Pertanyaannya Boleh Banget Mas Langsung Scroll widget Mungkin Mas Panca Aku Mau Jawab Yang Ini Silahkan Ini Menarik Menarik Pertanyaan Dari Dan Di Stockbit Pakai Stat Management Apa Bang Yang Payment Gateway Aku Tidak Bisa Jawab Tapi Kalau Stat Management Itu Pakai Qubit Sama Berusi Kalau Belajar Itu Tidak Bapak Oke Oke Gitu Ya Dari Jawab Ya Teman Oke Mungkin Aku Sambil Scrolling Juga Mencari Pertanyaan Teman Teman Oke Untuk Pertanyaan Mas Tadi Udah Dijawab Berarti Stage Management Pake Apa Dan Jawab Oleh Mas Panca Oke Mungkin Aku Cari Lagi Mbak Mau Tanya Sebenarnya Silahkan Mas Afif Silahkan Mas Panca Ini Kerja Di Stock WFH Atau Datang Ke Kantor Boleh Kerja Di mana Mana Boleh Kerja Di kantor Boleh Kerja Di Bali Kerja Di rumah Juga Boleh Terserah Tapi Kadang Ke Kantor Stock Aku Setahun Ini Belum Pernah Kesana Belum Pernah Kesana Berarti Komunikasi Lewat Prescon Gitu Ya Terus Untuk Pengerjaan Projeknya Di GitHub Atau Gimana Untuk Komunikasinya Oke Komunikasi Komunikasi Lewat Selekt Terus Untuk Yang Ini Yang Apa Namanya Kayak Code Berbagi Code Itu Lewat GitLab Terus Kalau Git Workflow Tetap Pake Git Workflow Itu Kebanyakan Perusahaan Juga Pake Git Workflow Gitu Mas Terima kasih Mas Mas WFI Dimana pross Ini Memang Kerjanya Dimana Aj 돌 Bisa Berkontribusi Banyak Oke Oke Lanjut Ya Mas Ada Pertanyaan Dari Kebanyakan Pekerjaan Menentu Untuk Bisa Multitasking Programmer Network Engineer dan Teknis menurut Naka, sebaiknya konsentrasi di mana ya, soalnya kalau menurut kebanyakan orang, menjalankan lebih dari satu pekerjaan disebut, setelah terus menurut itu pasti ada salah satu yang nggak maksimal kakak dia, nah ini beranjut ke ini ya mas kayak time management gitu mungkin mas Panca bisa sharing juga mas gimana mas Panca ini membagi waktunya gitu, sebenarnya kalau misalnya multitaskingnya antara programming sama network engineer sama teknisi itu kan beda jauh banget ya, itu nggak relate sama aku, soalnya kalau aku itu, walaupun kayak banyak kerjaan, itu kalau nggak flutter android natif, aku cuma dua itu untuk saat ini jadi kalau kalau menurutku, kalau misalnya mau network engineer juga nggak apa-apa, tapi satu dulu deh satu dulu yang difokuskan gitu loh satu dulu difokuskan, terus kalau misalnya kerjanya menuntut untuk gitu saranku sih cari yang lebih sesuai gitu kerjaannya yang lebih sesuai dari konsernya mas Pris itu yang yang mana gitu mas kayak gitu aja sih ntar kalau mau belajar ke yang lain boleh gitu tapi harus mendalamin satu dulu gitu kayak misal flutter dulu atau golang dulu gitu itu boleh oke, terima kasih banyak mas Panjar semoga nih mas terjawab ya pertanyaannya nah, oke mungkin untuk next dari mas Kausar nih ada dua pertanyaan tadi yang pertama yang ini saat mencoba deploy untuk iOS apakah ada yang harus disesuaikan lagi atau seperti android bisa langsung running begitu mas Panjar oh, oke kalau deploy di iOS itu sebenarnya ini ini maksudnya ini perbedaan widget atau apa ya ini apa yang disesuaikan ya jadi mas Panjar kan kalau kita coding flutter itu kan kalau di laptop kan bisa langsung simulasi ya atau di android gitu nah kalau di iOS itu apakah bisa langsung simulasi juga mas Panjar atau ada yang disesuaikan oh, oke kalau di iOS itu bisa langsung simulator sih simulator pakai emulatornya ini Mac sendiri ya itu udah langsung bisa dirun gitu asal install kayak CocoaPod atau kayak Xcode-nya gitu kayak kan kalau kita mau bikin mau ngerun emulator di android kan harus pakai apa harus install android studio-nya kan nah kalau di iOS kita harus install Xcode gitu tapi widget-widgetnya nggak ada yang error mas Panjar nah kalau widget itu kadang aku pakai flutter screen util tapi ini tak seri ya ntar mas Panjar sudah pernah deploy sorry pernah deploy ke iOS deploy ke iOS maksudnya ke appstore atau cuma simulasi doang cuma simulasi oh kalau simulasi pernah seri-seri kalau untuk masukkan ke appstore harus daftar dulu ya iya harus daftar harus daftar oh oke ini ada apa ada tambahan sih buat yang ini yang mau bikin portfolio bisa banget portfolio-nya itu di upload ke google playstore gitu kayaknya bayar tapi aku nggak pernah ini sih nggak pernah ngebayar atau gimana tapi kayaknya bayar tapi itu bisa buat portfolio gitu soalnya kadang itu ada yang harusin developernya itu bisa upload ke playstore banyak kok caranya di youtube bisa di search mas boleh sharing nggak mas sorry ya mempet sedikit sama obrolan tadi itu yang di upload itu project kitanya atau aplikasinya aplikasinya ya oke iya misal aplikasi kalkulator gitu ya itu share di google playstore ntar itu dimasukkan ke dalam kayak apa namanya portfolio kita gitu lewatnya itu link aja link link ke playstore gitu biar ntar dilihat sama HR ntar kayaknya bakalan banyak dilirik gitu itu mas makasih mas panca oke teman-teman mungkin yang masih bingung juga ya kalau mau sampai kan gitu ya sampai tadi kata mas panca sampai upload ke playstore nah dibutuhkan kami juga sudah difasilitasi ya teman-teman jadi tenang aja jadi sampai upload bahkan ke playstore juga app store jadi teman-teman bisa langsung dapet 2 ios dan juga android jadi teman-teman boleh langsung dikepoin aja kurikulum starter bootcampnya expert seperti apa boleh langsung ke instagramnya expert oke kalau bootcamp ini ada offline-nya atau hanya online aja kalau bootcamp online semua mas 8 sesi online semua oke oke namun itu juga menyambung ya tadi pertanyaan mas mas kausar tentang bootcamp kami jadi untuk apa tadi tempel fitur chatnya itu sudah termasuk PN-nya atau belum nah itu juga sudah terpasuk ya mas kausar dan juga teman-teman yang lain jadi nanti akan menggunakan layan Firebase dan juga Cloud Firestore untuk chat groupnya jadi juga tidak hanya UI tapi juga langsung bisa menyambung ke PN-nya nanti pakenya Firebase begitu mas kausar semoga menjawab ya mas itu untuk biaya bootcampnya apakah sudah termasuk untuk biaya API Firebase dan lain-lainnya sudah termasuk mas jadi nanti mungkin untuk lebih lengkap jadi mungkin untuk lebih lengkapnya mas bisa langsung chat aja ke Instagram atau ke CRM nanti akan dijelaskan gitu mas untuk detailnya biayanya itu input apa aja mungkin akan lebih jelas oleh di CRM gitu mas jangan lupa jangan lupa pakai kodenya ya mas dapet diskon 100 ribu pakai kodenya Flutter yang mungkin akan lebih jelas lebih lengkapnya mas bisa langsung tanya ke Instagram silahkan oke oke mungkin next kepertanyaan berikutnya dari mas Giki untuk peluang kerja sebagai Flutter developer di luar sana apakah banyak kemudian jika dibandingkan dengan Android developer yang menggunakan native apakah Flutter developer juga banyak dicari terima kasih oke oke kalau misal sebenarnya Flutter developer itu kenapa masih banget sebenarnya lebih kalau menurutku ya mas ya karena gak tau karena karena sering dicari oleh head center atau gimana tapi aku tuh sampai sampai nolak-nolak gitu loh kalau misal dikasih kerjaan itu sampai nolak-nolak saking banyaknya saking kurangnya Flutter developer mungkin gitu kalau aku Android native kurang kurang tau ya tapi menurutku kalau sekarang tahun 2022 ini Flutter paling paling gila sih kayak cari cari full time gampang cari freelance gampang gitu sih kalau menurutku gitu terus untuk kalau yang misal junior gak usah kayak langsung ngeyel mau ke middle gitu loh yaudah kalau junior itu gak apa-apa struggling dulu 1-2 tahun di perusahaan yang kurang terkenal sembari ngasah kodingan dan lain-lain gitu biar buat batu loncatan Mas Diki oke sebenarnya tuh banyak ya Mas ya kita nyarinya dimana gitu nah bagi informasi teman-teman ya jadi karena memang fator ini banyak peminatnya termasuk teman-teman ini juga udah banyak peminatnya bahkan sampai sekarang batch keempat itu masih banyak peminatnya makanya di batch kelima ini kita mau buka lagi teman-teman karena saking banyaknya teman-teman yang emang mau tahu gitu fator itu kayak gimana sih kayak gitu ini juga bisa dibuktikan oleh Mas Panca juga ya ternyata Mas Panca juga banyak yang merebutkan gitu ya maksud saya ini juga merebutkan Mas Panca gitu ya Oke semoga terjawab ya Mas Diki untuk pertanyaan jadi memang banyak banget nih fator developer gitu nah untuk fator developer ini Mas mungkin juga mau tanya nih penasaran juga kalau yang banyak kayak gitu sebenarnya apakah salin juga banyak atau full time juga banyak atau gimana ini Mas menurut Mas Panca permintaan pasarnya kayak gitu sebenarnya kalau banyak itu banyakan full time yang freelance itu kebanyakan itu dari kalau nggak dari temen aku cuma dua sih kalau nggak dari temen dari telegram gitu itu sih mbak kalau yang freelance itu emang agak sedikit tapi dibandingkan freelance yang lain flutter itu paling banyak kalau menurutku freelance flutter itu paling banyak gitu misal kalau misal nih Mbak Ila udah bisa golang gitu terus bisa juga flutter gitu nah menurutku yang golang itu buat full time yang flutter eh yang freelance buat flutter gitu gitu biar lebih gigi gitu mbak jadi memang banyak juga ya permintaannya baik itu freelance maupun full time oke ini pertanyaan dari Mas Faisal nih Mas Mas kenapa kalau di perusahaan-perusahaan itu pakainya GitLab daripada GitHub gitu kalau itu aku kurang tahu ya apa kenapa kok GitLab kenapa kok GitLab tapi GitLab itu bisa kayak dibuat punya sendiri gitu loh pakai WW-nya itu nggak punya GitLab mungkin GitLab bisa tapi orang-orang itu kayaknya itu prefer dari developer yang inisial pertama kali gitu Mas dari CTO-nya kadang gitu mungkin kebanyakan CTO lebih prefer ke GitLab mungkin perihal Git ini udah mungkin sedikit terbuka gitu ya teman-teman yang bertanya tadi oke ini juga masih berhubungan sama Git ya Mas ya dari pertanyaan dari Mas Alif kalau apply developer itu perlu familiar Git ya Mas Git yang dimaksud bagaimana ya kalau standar perusahaan karena saya biasanya biasanya ya di proyek itu hanya init repo commit push pull sorry oh ini oke oh oke harusnya itu kalau udah jadi developer harusnya pakai Git workflow Git workflow itu apa ya harusnya kayak harus ada request dan lain-lain gitu harus paham Git workflow lah intinya kayak branching-nya itu bener-bener diperhatikan gitu Mas Alif coba lihat gitu ini tak share gitu yang punyanya atlasian gitu mungkin bisa dibaca-baca disitu sih Mas biar lebih ekspert oke siap menanya Mas Alif terjawab ya begitu oke next banyak banget ya pertanyaannya ya oke ini ada yang menarik juga nih Mas apakah boleh sharing kira-kira prospek ke depan manakah yang lebih berprospek flutter atau golem waduh menarik nih gimana nih Mas ntar aku seserah di proper golang oke kalau menurutku untuk buat yang kelas junior sampai middle itu sebenarnya tiga perspektif ya soalnya kan kalau golang kan ngeliatnya interfacenya itu kayak kode-kode kayak jason gitu kan kayak tulisan-tulisan aja udah codingnya tulisan gitu terus tampilan yang didapatkan itu tulisan gitu kalau flutter itu eh kalau mobile kalau frontend itu kan enaknya kan kita kan coding kan tapi udah dapet udah lihat hasilnya gitu loh kayak oh kita itu bisa bikin kayak gini gitu kalau yang backend itu kan kayak masih menerkakan-nerkakan ini bisa gak sih aplikasinya jadi kayak gini gitu jadi kalau pemula itu menurutku lebih prefer ke flutter sih biar ada apa ya menangkap apa yang di coding gitu loh gitu kalau flutter ini langsung wujud nyata gitu ya Mas Panca ya aku kalau misal prospeknya kurang berani jawab ya tapi kalau kan aku di flutter jadi gitulah prospek oke jadi mungkin Mas Nih lebih ini keflutter kan udah mengalami gitu mungkin teman-teman yang mau tinggal lebih tahu gitu ya bisa meluncur ke linkin aja cari-cari kira-kira nih Google eh Google goleng ini prospeknya seperti apa di perusahaan mana aja gitu ya teman-teman nah mungkin juga teman-teman sebagai informasi aja di expert ini juga buka kelas goleng ya teman-teman juga boleh nih bisa mempertimbangkan gitu dari segi kurikulumnya dari segi misalnya outputnya gitu ya kalau goleng itu outputnya seperti apa seperti apa teman-teman bisa langsung dikepoin aja expert.id kalau misalnya masih nggak jelas masih bingung aku tuh mending goleh apa klater ya langsung aja ditanyakan bisa lewat DF atau juga bisa lewat admin group WA teman-teman ditanyakan aja gitu mungkin masih bingung mau menentukan jalan kunih matter apa goleh ya sebenarnya gitu nah mungkin juga mas panca juga bisa bagi jawab mas kenapa nih mas panca ini kok memantapkan pilihannya untuk flutter gitu mas mungkin teman-teman yang sekarang masih gonjang-ganji bisa dibanding jawab nih mas kenapa kok mas panca ini milihnya flutter gitu oke karena flutter itu bahasa aku kan udah pernah nyoba bahasa pemrograman banyak gitu ya nah flutter itu paling paling mudah dipelajarin gitu terus paling mudah dipelajarin terus apa ya kayak desainnya itu kalau udah ke flutternya itu desainnya itu menarik banget gitu loh kita bahkan cuma aku kayak 100% yakin gitu misal ada dua developer itu yang satunya pakai flutter yang satunya pakai android native wah ini ntar aku diserang android native misal orangnya apa namanya ilmunya sama gitu sama-sama misal middle ya sama-sama middle tampilan UI-nya pasti bakalan lebih bagus yang flutter kalau menurut kayak gitu tapi dari segi emang kalau dari segi apa namanya performa emang beda sih flutter sama native jauh apa lebih bagus native karena flutter itu kan harus kayak converting dulu ya untuk ngebuat aplikasi menjadi sebuah android aplikasi android kan harus nge-convert dulu kayak dari flutter ke 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 kotlin habis itu baru dimasukkan ke bahasa apa namanya bahasa mesin gitu gitu ini gak ada pertanyaan yang nge-react native gitu ah ini kalau dibandingkan dengan native jadi mas silakan mas jadi mas faysal ya oke nah kalau dibandingkan dengan react native kalau menurutku lebih bagus later karena satu prospek kerjanya itu lebih awal lebih banyak prospek kerjanya lebih banyak terus aku pernah pernah pakai react tapi react yang react JS itu susah banget dipahamin aku gak sampai sekarang gak bisa react pakai javascript gak bisa soalnya kan enggak tahu kalau react native ya kalau react JS itu pokoknya setauku JS itu kan nggak OOP jadi susah banget tak pelajarin begitu terus sekarang itu nah kalau react benar sama masurya ini react native itu lebih berat dependensinya terus sama compiler compiler react native kalau compiler react native itu nge-deploynya itu gimana ya dari react native terus ke bahasa apa terus baru ke bahasa apa kotlinnya gitu loh jadi gak langsung ke kotlin gitu kalau flutter itu lebih compilernya itu lebih sedikit compiler itu maksudnya itu ngebuat app-nya jarakan apa proses ngebuat app-nya itu lebih sedikit daripada react native gitu platter gitu nah kalau react native apa setuju kalau native agak berat soalnya native itu apa ya bahasa bahasa dasarnya itu kan bahasa dasarnya apa android atau swift gitu jadi pasti lebih ringan mbak Ilan oke siap mas ini juga disetujui oleh mas agung nih jadi mas agung juga sharing jadi mungkin ini ya dia yang tadi cerita di ini ya menti ya jadi setuju mas walaupun sekarang aku developer react native tapi pengen hijrah ke flutter oke jadi makin banyak ya temennya mas panca the next partner engineer makin banyak gitu ya jadi mas agung boleh banget mas mungkin udah gak bingung lagi kita udah siap hijrah ke flutter gitu ya setelah dengerin ceritanya mas panca gitu ya oke masnya juga tadi juga udah ngeafirmasi juga nih kalau react native lebih berada pada jenisnya oke oke mungkin ini juga pertanyaan ya dari mas metu kalau untuk fresh graduate apa ada saran mas untuk apply coba kerjaan bagaimana apa village dulu atau mas perusahaan yang kecil atau yang besar gitu mas ya mungkinnya juga hijau dikit ya mungkin mas bisa memberikan penegasan nih bagi para fresh graduate yang masih bingung mau ngapain gitu mas silahkan mas panca benernya metu itu mantan teman kerjaku ya metu oke halo mas metu oke oke sebenarnya kalau menurutku sebelum fresh graduate itu harusnya itu misal kalian full time ini ya full time kuliah gitu kan kalau aku kan kuliahnya kan sebagai kayak sampingan gitu kan kuliah nah kalau misal full time kuliah mending itu apa namanya magangnya itu harusnya itu di di perusahaan gede gitu loh biar ntar mudah kalau udah lulus udah nggak apa mungkin bisa dihubungin ke perusahaan itu lagi atau nggak gampang cari kerjaan paling nggak gampang cari kerja pekerjaan yang di bidang itu gitu loh mas Matthew gitu nah untuk proses freelance menurutku kayak harus middle middle engineer gitu loh kalau misal junior langsung freelance itu bakalan kasihan sama orang yang ngasih freelance gitu soalnya kan freelance kan harusnya nggak banyak waktu terus apa namanya harus orang yang udah minimal udah paham tentang bahasa itu gitu mas Matthew begitu mas Matthew oke si yausul terjawab ya mas Matthew oke nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman karena memang sudah habis jam 9 ini nggak terasa kita cerita-ceritanya gitu ya mungkin pertanyaan terakhir mas dari mas Faisal untuk aplikasi sekelas top beat programmernya ada berapa dan gambaran skop pekerjaannya seperti apa ya bagaimana sinkronisasi pekerjaan antar programmer itu bisa skip oke bisa skip ya nggak aku bisa jawab kalau itu oke jadi mungkin masih skip ya teman-teman oke mungkin mas Panca yang milih pertanyaan terakhir yang menurut mas Panca penting banget harus dijawab silahkan mas oke kalau menurutku yang ini sih mas Roberto Janitra yang Flutter ini Flutter ini kan multi-platform ya kan mas namun banyak yang bilang Flutter tidak efektif kalau membuat website itu kenapa bisa dibilang seperti itu oke itu kenapa karena website itu dulunya itu belum belum release di Flutter maksudnya apa ya masih di proses development belum belum sampai di production-nya Flutter jadi emang apa namanya masih prematur bisa dikatakan masih prematur tapi di Flutter 3.0.5 3.0 ini Flutter web itu udah mulai apa namanya udah mulai diriliskan udah siap dibuat begitu mas Roberto tapi kenapa kok sekarang masih belum dipakai karena resource-nya resource-nya masih belum ada kan kayak perusahaan-perusahaan yang pakai Flutter buat web itu masih belum ada gitu sedangkan kalau kayak yang di kita di apa namanya di di mobile kayak Android sama iOS itu ada beberapa fitur yang di udah digunakan oleh corporate-corporate gitu kayak Amazon gitu ada beberapa fitur Amazon terus GoPay setauku juga pakai Flutter banyak kayak corporate-corporate yang udah pakai Flutter gitu mas Roberto mungkin yang bisa tak share oke seperti yang sudah mas panca jawab jadi memang untuk partner juga banyak sudah yang mulai menggunakan bahkan banyak yang dicari oke teman-teman karena juga sudah 5 minit kita jam 9 mungkin untuk closing statement ya teman-teman jangan lupa untuk presensi bisa banget teman-teman aja cek ini ya di chat teman-teman ya jadi sudah ada Kak Caca yang sudah mengirimkan teman-teman jadi untuk dapat S-sertifikat teman-teman bisa mendapatkan dengan harga 15 ribu aja begitu jadi silahkan isi presensi teman-teman bisa di kolom chat sudah disediakan oleh Kak Caca dan juga untuk sertifikatnya nantikan ada sistem tebus murah jadi 15 ribu aja teman-teman untuk dapat S-sertifikat dan juga teman-teman aku mengingatkan jadi webinar ini cuman kayak luarnya aja gitu ya Mas Panca belum dalam banget ke flutternya nah kalau teman-teman emang pengen tahu lebih dalam dan bahkan pengen dapat portfolio sekalian itu bisa banget teman-teman ikut bootcamp S-sert dan nanti akan dapat potongan sebesar 100 ribu dengan cara dirimin kode flutter ke crme expert.id untuk nomornya nanti Kak Caca spill ya di kolom chat untuk nomornya silahkan teman-teman bisa langsung chat aja flutter nanti otomatis teman-teman akan dapat diskon 100 ribu nah bagi teman-teman yang mungkin masih bingung aku tuh masih bingung mau flutter apa golem itu masih kayak mencerna aku baiknya dimana teman-teman bisa banget konsul aja di DM Instagram S-pilot.id atau bisa langsung juga ke admin grup nanti akan dijawab dan juga akan dibantu diberikan pencerahan enaknya 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 apa mungkin kalau dari Mas Panca sudah menegaskan kalau faternya sudah oke banget tapi teman-teman aku masih enggak percaya sama Mas Panca misalnya seperti itu teman-teman bisa langsung berkonsul sama CRM nanti akan diberi pencerahan enaknya ini aku milih mana boleh banget silahkan oke langsung Mas Panca langsung ya fater aja mencari kawan gitu ya oke siap mungkin aku juga akan sharing ya mengenai quotes dari Mas Panca oke mungkin Mas Panca juga boleh untuk closing statement dari Mas Panca ada hal-hal yang mau disampaikan sebagai closing statement Mas oke kalau dari aku mungkin kalau misal kalian pengen belajar mungkin sekarang enggak ada tujuan mau belajar apa yaudah belajar aja enggak usah mikir nanti aku dapet ini enggak sih enggak usah mikir kayak gitu yang penting belajar dulu mungkin dari aku itu sih soalnya dulu itu aku enggak kepikiran kayak mau bakalan jadi Android developer itu enggak kepikiran bakalan jadi Flutter developer itu enggak kepikiran awal mulanya soalnya ya cuma pengen belajar aja jadi mungkin ini juga ya teman-teman yang penting belajar dulu gitu ya mas jadi untuk endingnya seperti apa yang penting teman-teman udah punya niat bagus gitu ya untuk belajar nanti akan ketemu jalannya sendiri kayak pas Panca nih dulu cuman gabut aja nih buka Instagram kok keren nih sekarang jadi developernya gitu ya di stock feed yang mirip-mirip nih aku kena ke Instagram nah ini juga mungkin closing statement juga dari Mas Panca jadi lupa belum mampu tampilin ya mas ya di PPT-nya jadi karena Mas Panca good luck semoga masuk kantor idaman kalian kayak Mas Panca ini juga masuk stop feed nggak tiba-tiba gucuk-gucuk ketima gitu ya mas ya ada jalan-jalan kecil tangka-langka kecil nih buat masuk ke stop buat teman-teman yang mungkin sekarang kuliah atau mungkin udah kerja dan pengen hijrah semoga segera tidak ketemu dengan kantor idaman kayak gitu nah seperti juga nih the quotes dari Germany can never underestimate the power you have to take your life in a new direction gitu dan tidak ada kata-kata mutiara adanya doa dari orang tua oke nah bener ini teman-teman ya jadi mungkin Mas Panca ini juga doa dari orang tua juga kenceng ya selain nih semangatnya Mas Panca untuk maju gitu ya untuk ikut Flutter dan juga berbagai macam hal kegiatan juga ada doa dari orang tua wah keren banget nih Mas Panca mungkin teman-teman bisa ya tepuk tangan dulu untuk Mas Panca boleh dengan reaction atau mungkin dengan di chat juga boleh mengirimkan kata-kata mutiara nih untuk Mas Panca juga gitu ya buat teman-teman yang mungkin udah mulai terserahkan nih langkahnya ya nyakanya udah mantep untuk masuk ke apa namanya Flutter kayak gitu ya boleh banget oke teman-teman just to ibu guys oke siap oke mungkin teman-teman sebelum kita menghari kelas pada malam hari ini mulai banget teman-teman untuk on camp kemudian kita akan kutub bersama nih sebagai kenangan-kenangan juga nih kita udah pernah satu forum sama Mas Panca gitu ya oke teman-teman yang mau reaction juga ngasih terima kasih ke Mas Panca atau applause juga silahkan banget bisa di reaction atau di kolom chat biar Mas Panca nih juga semangat gitu ya bisa baca nih teman-teman oke jangan-teman ditunggu ya untuk on camp bisa juga pakai apa namanya virtual background yang mirip dengan saya dan juga Mas Panca nih biar kita bisa kembaran gitu jangan lupa ya teman-teman untuk ikut challenge-nya nanti bisa juga teman-teman nih foto-foto share ke instastory terus nanti langsung aja mention at expert.id dan juga at panca.at gitu nih oke komentarnya lucu-lucu ya masih deh Mas Kausa nih Mas Panca thanks banget ya terima kasih expert oke sama-sama Mas Kausa juga dari Mas Abel Sudiarta terima kasih suhu Mas Panca oke ini suhu kita semua ya oke oke mungkin teman-teman silahkan yang mau on camp boleh banget masih ditunggu biar teman-teman bisa punya kenangan-kenangan nih bisa satu forum sama Mas Panca the best Mas Panca wah memang ya mantep oke untuk foto mungkin bisa dibantu Kak Caca ya Kak Caca oke siap teman-teman gak siap ya oke siapkan pose terbaiknya teman-teman untuk kita bisa foto bareng Mas Panca mungkin aku mitung ya Kak Caca ya oke satu dua tiga oke mungkin ganti pose ya satu kali lagi ya Kak Caca oke silahkan teman-teman untuk ganti pose yang lebih senang gitu ya bisa terkone sama Mas Panca gitu ya bersama suhu kita semua nih ya oke Mas Matthew on camp oke silahkan Mas Matthew udah dipanggil nih sama suhu kita nih boleh Mas on camp Mas dipanggil ya oleh suhu kita oke kita hitung lagi ya teman-temannya untuk bisa pose satu dua tiga oke sudah oke terima kasih teman-teman untuk bersamanya pada malam hari ini aku juga meminta maaf ya teman-teman aku bilang gak semua pertanyaan yang bisa terjawab karena memang waktu kita terbatas mungkin untuk lebih lengkapnya bisa ya masih berdiskusi dengan Mas Panca gitu ya Mas oke bisa juga teman-teman yang masih mau manfaatkan kesempatannya dapet diskon juga masih terbuka ya CRM silahkan bisa chat flutter nanti langsung dapet diskon 100 ribu untuk ikut bootcamp gitu oke mungkin teman-teman dari aku cukup atau mungkin dari Mas Panca ada tambahan Mas Panca sudah gak cukup oke cukup ya oke teman-teman terima kasih untuk panasifasinya pada malam hari ini semoga teman-teman juga selalu diberi kesehatan dan juga yang masih mencari pekerjaan juga semoga dilancarkan juga teman-teman yang masih gonjang-gancing bingung nih aku tuh mau jadi Android developer pakai bahasa apa pakai yang mana masih bingung juga semoga segera dicerahkan bagi yang tadi juga mau berhijrah juga semoga dilancarkan berhijrah ya ke flutter ini oke mungkin dari aku juga sudah aku akhiri terima kasih semuanya selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu di next webinar expert dadah terima kasih selamat menikmati terima kasih